Pemirsa bertemu kembali dalam warta parlamen terkini. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan 5 orang pada Rabu 2 Oktober 2013 pukul 22 waktu Indonesia Barat. 3 orang yakni AM yang diduga Ketua MK Akil Mokhtar, CHN yang diduga sebagai anggota DPR, Kairunisa dan CN yang diduga pengusaha ditangkap tangan di rumah Dinas Akil Mokhtar di Kompleks Widya Chandra 3 nomor 7. CHN dan CN ditangkap oleh penyidik KPK usai serah terima uang dalam bentuk dolar Singapura senilai sekitar 3 miliar rupiah kepada AM di rumah Dinasnya. Lalu bagaimana tanggapan DPR berkaitan dengan hal ini? Berikut pernyataan Ketua DPR RI Marzuki Ali kepada Pets di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 3 Oktober. Lalu saya dikagetkan, ada berita bertangkap tangan dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Kalau ini benar, maka kita bisa melihat korupsi itu berada di semua level, berada di semua sektor. Itulah yang terjadi sebenarnya. Nah jelas ya, apa yang terjadi dengan Pak AM, sebagainya sebutkan, itu sangat menyakitkan bagi keluarganya, bagi sahabatnya, bagi teman-teman dekat, bagi partainya kalau itu ada, langkah sayangnya partai, keluarga dan sebagainya karena kasus ini. Nah lalu tentu ada usaha kita untuk memperbaiki situasi ini. Kita sepakat bahwa hukuman kepada yang memberi dan menerima diperberan dua, tiga kali lipat. Tetapi mungkin ada hal yang baru yang kita kembangkan, bagaimana partisipasi masyarakat kita libatkan. Partisipasi masyarakat untuk melaporkan, adanya kasus-kasus suap, tetapi dengan data dan fakta ya, tidak boleh fitna. Nah kalau fitna dia akan dihukum juga. Nah kalau itu terbukti, maka yang melaporkan itu mendapat sebagian daripada hasil suap itu. Itu kan menarik itu. Jadi masyarakat, wartawan, siapa saja yang tahu adanya suap, lapor KPK atau apapun, kalau itu terbukti, maka yang melaporkan dapat setengah, misalnya, dari jumlah suap itu. Demikian Warta Parlement terkini kali ini. Saya Sanika Sendirin dan Bob Siregar melaporkan.